Dalam pertemuan kegiatan penyusunan GDPK, Bupati menjelaskan GDPK merupakan pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan kondisi ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Seperti memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang untuk menunjang kehidupan bangsa. Maulana mengingatkan ada lima pilar yang terdapat dalam GDPK, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, serta administrasi kependudukan. Sementara itu, Maulana menjelaskan penyusunan GDPK dilaksanakan. Tahap 1. Pembentukan Pogja GDPK, tahap 2. Penyusunan Roadmaps Pembangunan Kependudukan, tahap 3. Penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan, dan tahap 4. Seminar GDPK. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.